Hai isi kumpang terajak Dukun santep ilmu hitam Oh masalahnya aku disini hanya ingin ketemu sama yang namanya brusam suhin aku ngasih listatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya telur-telurku dimanapun anda berada kali ini kita sedang ini melihat atau mendengarkan seorang sayu bahwa Kang Adi Gadawra lagi nyari gusam suhin beliau hari dan sama Kang Muci bahwa dijelaskan gusam suhin lagi di sekap dosa masi kumbang derajat dan duo jungkring bersama antek-anteknya itu ya eh jadinya kedatangan misi dari Kang Adi Gadawra ini adalah untuk menyelamatkan dari serg sekapan si kumbang derajat juga do jungkring nah ini karena beliau sangat penasaran banget untuk mencari keberadaan beliau maka Kang Adi Gadawra sudah datang untuk menyelamatkan gusam suhin sekarang beliau lagi ngobrol-ngobrol bersama pos keamanan ya ini ya yuk bercerita mungkin bertanya-tanya lah gusnya dimana lagi disekap dimana sama siapa gitu ya nah ini keadaannya seperti ini Kang Adi mungkin juga panik ya ini Kang Adi Gadawra yang telah datang dan mempunyai misi untuk menyelapankan gusam suhin nah ini adalah misi beliau untuk menyelamatkan gusam suhin dari sekapan duo jungkring dan gerombolan antek-antek kumbang sudrajat yang sudah merajalilah sudah berani melukai gusnya ya nah mungkin masih penasaran di Gadawra mau itu ke dalam atau gimana masih kurang kuas bahwa mungkin lihat gusnya atau di dalam atau gimana nah karena sudah diberitahu bahwasannya gusnya lagi disekap oleh do jungkring yaitu joko arek joko apapian dan Kang Adi Gadawra ini ya bermasuk menyelamatkan yaitu ini adalah kedatangan beliau dan di videonya malam tadi ya bahwa beliau sudah sudah bertarung dengan kumbang sudrajat ini sih Kang Adi Gadawra masih belum menemukan jasad dari gusam suhin ya itu videonya seperti itu belum ketemu sudah habis mungkin lagi tarung seru-serunya ya itu lagi tarung seru-serunya sehingga menunggu atau berperang melawan gerombolan jungkring yang sangat-sangat-sangat licik sekali itu dan sangat-sangat pandai berpura-pura itu ya ini Kang Adi masih berbicara dengan santri-santri dari gusam suhin mungkin ada pembahasan bahwa untuk ada titik bahwa gusnya berada di mana dan beliau pasti akan langsung mencarinya atau membantunya ya itu karena sudah jauh-jauh Kang Adi Gadawra ini sudah menyempatkan waktunya untuk menolong gusam suhin seperti itu kiranya kayak ini kurang deket kayak tadi tapi gak apa-apa yang penting kita tahu itu adalah asli di sana itu Kang Adi Gadawra ditemui oleh santri 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 gusam suhin yang semua pada bersedih karena gusnya belum bisa diketemukan ya tulur semoga ini nanti Kang Adi bisa menemukan bisa membantu keberadaan keberadaan gusnya dimana dan bisa berkumpul kembali ya ini seperti itulah misi-misi dari intinya misinya dari Kang Adi ini adalah ingin ketemu gusamsuddin ya misinya dari tadi saya dengar kayak gitu aduh sampai flu ini ya semoga semoga itu si Joko Benge juga lekas dihancurkan oleh Kang Adi Gadawra karena belum selesai videonya pertarungannya masih sengit ya bersama Kang Adi itu masih bertarung adu ilmu adu kesaktian bersama melawan kumbang sudrajat juga dari antai-antainya nah ini mungkin dikasih tahu oleh para santri bahwa gusnya masih tersekap itu ada yang telpon telpon itu jadinya mungkin nanti bisa jelas Kang Adi dalam melaksanakan pembebasan gusamsuddin ya itu memang sepi ini kondisinya sepi sangat banget itu Kang Adi Gadawra keluar sama tim kameranya ini sudah balik ya mungkin tadi sudah dinyalakan di bukaan pintu ada apa ya namanya sudah tentunya ada yang menemui sudah di kasih tahu ini sudah dinyalakan mobilnya Kang Adi sudah mau balik ya ini teman-teman balik mencari keberadaannya gusamsuddin dimana ini mungkin sudah ada titik terang untuk dihasilkan dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati